Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Mengenang Sayyidina Hussein gugur dalam tragedi Karbala Peristiwa Karbala dikenal sepanjang masa oleh muslim syiah Sebagai sebuah tragedi kemanusiaan terbesar Sampai hari ini kaum syiah di seluruh dunia Memperingatinya sebagai hari duka nestapa Hari besar 10 Muharram ini Merupakan ritus keagamaan terpopuler Dan paling besar dalam tradisi kaum syiah Jutaan manusia berkumpul di pusat terbunuhnya Imam Al-Hussein Di Karbala, Irak Berbagai acara ritual mengenang kematian Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib Digelar di seluruh penjuru Irak dan Iran Dengan beragam cara Bahkan tidak sedikit diantara mereka Yang sengaja memukul-mukul dada dan melukai tubuh mereka sendiri Sampai berdarah-darah Sambil meraung-raung Berteriak-teriak Menyebut nama cucu Nabi itu Cara ini dilakukan Guna ikut mengalami penderitaan Al-Hussein itu Yang tak terkirakan Para pengikut Ali atau syiah Ali di berbagai negara Memperingati hari Ashura selama 10 hari Sejak tanggal 1 hingga tanggal 10 Muharram Selama itu Bendera hitam setengah tiang dikibarkan Selain peringatan tanggal 10 Muharram itu Mereka juga menyelenggarakan upacara perkabungan selama 40 hari Di Cairo, Mesir Terdapat masjid yang disebut dengan namanya Hussein Terletak di komplek Pasar Kunohan Halili Masjid ini Tidak jauh dari Universitas Islam tertua Dan Masjid Jami' Al-Azhar Yang dibangun oleh Gubernur Jauhar Al-Sikli Tahun 970 Masehi Pada masa pemerintahan Muizlil Dinillah Dari dinasti Fatimiyah Sebagian kaum syiah meyakini Bahwa sebagian tubuh Hussein dikubur di tempat itu Sampai hari ini Kuburan yang berada dalam masjid itu Diziarahi banyak orang Laki-laki dan perempuan Tak ada hari tanpa para peziarah Di tempat itu Mereka berdoa dan menangisi Sayyid Hussein Suara-suara duka itu Memang memilukan dan menyayat-nyayat hati Mereka mencintai cucu Rasulullah SAW Dan menyesali kematiannya yang tragis itu Kaum sunni juga mencintai cucu Rasulullah ini Demikian pula mencintai anak-anak Menantu beliau Ali bin Abi Talib Dan keluarganya yang lain Mereka selalu menyanyikan bait-bait Yang berisi pujian-pujian Bagi mereka dalam banyak keadaan dan situasi Sebagian orang mengatakan Bahwa membaca syair ini Pada orang yang sakit demam Dia kini bisa menyembuhkannya Aku punya lima orang kekasih Berkat mereka sakit panasku sembuh Al-Mustafa Muhammad SAW Al-Murtado Ali bin Abi Talib Dua orang putranya Hasan dan Hussein Dan Fatimah Demikian kisah mengenang Sayyidina Hussein gugur Dalam tragedi Karbala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih